Ada kekuatan di dalam hati. Yang membuat fisik itu berlipat ganda kekuatannya. Makanya heran untuk melihat ulama-ulama itu. Sudah tua, subhanallah. Sudah tua. Tapi bisa beraktifitas. Saya itu luar biasa. Saya heran melihat guru saya itu. Sheikh Abdul Aziz Ibn Akhil. Rahimahullah. Tiap kali tanggal 13, 14, 15. Itu pasti ada di Mishnah Haram beliau. Puasa. Bada subuh, bada duhur, bada asar, bada maghrib, sampai isya. Pasti ada yang baca. Belajar sama beliau. Belajar kitab. Saya dua kali baca kitab di situ. Kesempatan. Sudah umurnya mendekati 100 tahun. Didorong pakai kursi roda. Tapi kebiasaan itu dia jaga. Sampai akhir hayatnya. Rahimahullah. Wah ini Ustaz saya taklimnya ini kayaknya. Futur terus saya tiap hari. Ya kamu hidup di planet mana? Ya kalau hidupnya di tengah umat Islam. Tahu tentang bagaimana pengajaran-pengajaran agama. Itu ada sumber-sumber kekuatannya. Yang membuat dia di hari esok ada kekuatan. Ini kita duduk ini malam ini ya. Dengan berbagai beban yang kita pikul di pundak kita. Banyaknya kerjaan yang seakan-akan gunung menghimpit kepala-kepala kita. Tapi kalau seorang masuk di waktu malam. Dia baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka Allah akan cukupi dia. Dicukupi segala hal yang belum lengkap di hari ini. Apa yang akan dia ini besok dan seterusnya. Itu sumber-sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Karena itu dikir kepada Allah SWT dan menjaga pengajaran-pengajaran seperti ini. Itu dari kekuatan yang sangat besar.